Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proses pembuatan lapis legit premium ala eza Pertama-tama kita siapkan Bahan A Ada kuning telur Sama gula halus yang sudah diayak Untuk bahan A nya Lalu ada bahan B Ada tepung maizena sama protein Tepung protein sedang yang sudah ditimbang Yang sudah diayak Lalu ada bahan C Bahan C ada butter Atau margarin Terus ada Esen vanila atau susu kental manis Yang sudah dikocok Benar-benar creamy selama kurang lebihnya 10 menit dengan kecepatan Speed 3 untuk mixernya Jadi butter yang sudah dikocok Oke langkah pertama Cara pertama kita masukkan Bahan A nya ya pemirsa Bahan A nya terdiri dari Kuning telur sama gula halus Yang sudah diayak pemirsa Ini kuning telurnya Kita masukkan semuanya Oke Oke setelah kuning telur masuk Lalu masukkan gula halus Yang sudah kita ayak Kita Kocok dengan kecepatan Speed 3 selama kurang lebihnya 10 menit Benar-benar ngembang sempurna pemirsa Oke proses pengadukan Lapis legit premium alaiza Dengan speed 3 ya pemirsa Kita nyalakan Dikocok benar-benar ngembang putih Yang ngembang sempurna Selama kurang lebihnya 10 menit ya Untuk bahan A Terdiri dari kuning telur Sama gula halus yang sudah diayak Kita tunggu sampai Ngembang sempurna ya Kurang lebihnya 10 menit Kurang lebihnya Oke pemirsa masih Ini proses pengadukan Lapis legit premium alaiza Ya pemirsa ya Setelah kuning telur Sama gula halus yang sudah diayak Kita kocok Kurang lebihnya 10 menit ya Kurang lebihnya Kita lihat Ini bentar lagi ya Bentar lagi Mau ngembang sempurna ya Oke pemirsa Dimanapun Anda berada Yang Minat Pesan lapis legit premium alaiza Atau mau belajar Online offline Bisa hubungi telpon 0812-1513 2818 ya Atau Minat belajar Langsung bisa datang ke lokasi Yang minat belajar Langsung bisa datang ke lokasi Di Desa Jambut Timur Kecamatan Melonggo Buku Kerajaan RT3 RW1 Kabupaten Jepara Jawa Tengah Atau hubungi telpon 0812-1513 2818 Yang minat pesan Alat lengkap bakery ya Ada mixer Oven Divider Terus ada Pemotong roti tawar Ada proofing Pokoknya lengkap Alat-alat bakery Kita menyediakan Dan menjual Alat bakery Baru ya New ya pemirsa Boleh silahkan Oke pemirsa Ini setelah 10 menit Kita matikan Kita lihat Keliatannya sudah Nah Kalau sudah kayak gini Sudah ngembang sempurna Kita pindah Ke wadah ya pemirsa Untuk bahan A nya Kita pindah ke sini Nanti kita Aduk pakai manual Oke pemirsa Setelah bahan A masuk Pemirsa Masuk di tempat Di wadah Kita Lalu masukkan Bahan C nya Ya pemirsa Bahan C tadi Yang terdiri dari Butter Esen vanilla Terus susu kental manis Yang sudah dikocok Kita masukkan Ke bahan A Kita aduk Bertahap pemirsa Kita aduk Kita aduk Pakai manual Pemirsa Nanti terakhir Bahan C nya Tepung Tepung protein sedang Dan tepung mesin Yang sudah diayak Oke Kita aduk Oke pemirsa Masih Proses pengadukan Setelah bahan A Tadi ya Kita pindah ke wadah Lalu Dimasukkan Bahan C nya Tadi Butter Yang sudah dikocok Setelah menyampur Rata Seperti ini Lalu kita masukkan Bahan B nya Ya pemirsa Bahan B nya Ini terdiri dari Tepung protein sedang Sama Tepung maizena Kita aduk Sampai Nyampur rata Ya pemirsa Setelah Nyampur rata Nanti kita cetak Kita cetak Lalu kita panggang Masih proses Pembuatan Lapis legit premium Ala Eza Pemirsa Aduk Yang penting Nyampur rata Oke pemirsa Setelah bahan A B C Sudah masuk semua Sudah mencampur Jadi satu Lalu kita siapkan Loyang ya pemirsa Loyang Kita siapkan Loyang ukuran 22 20 x 22 x 22 Tinggi Kisaran 5 cm Pastinya Loyang kotak Pemirsa Jangan lupa Kita alas kertas Kertas roti Yang sudah dipoles Sama mentega Atau butter Biar nanti Nggak nempel Oke langkah pertama Lalu kita siapkan timbangan Kita timbang Per lapisnya Aku Penimbangnya 200 gram Ya pemirsa Jangan lupa Dinolkan Lalu kita ambil Lalu mirsa Kita ambil Aku mau timbangan Per lapis 200 gram Untuk lapis legit Premium Ala eza ini 200 gram Setiap lapisan Nanti kita panggang Dengan suhu 150 derajat Selama kurang lebihnya 7 menit Api atas saja Kalau lapis legit Ala saya Proses manggangnya Kita pakai api atas saja Tidak usah pakai api bawah Sudah 200 gram Sebelum kita masukkan Ke loyang Kita kocok dulu Pemirsa Maksudnya kita aduk Aduk dulu Kita aduk Aduk dulu Baru kita masukkan Ke loyang Oke pemirsa Masih proses Pembuatan Lapis legit Ala eza Lapis legit premium Tujuannya apa Kita aduk Aduk dulu Biar Udara yang ada Di dalam adonan Lapis legit ini Keluar Otomatis nanti hasilnya Biar padat Dia tidak berongga Karena Ada udara Di dalam adonan Oke kita masukkan Loyang ukuran 22 Kita ratakan Pemirsa Kita masukkan Lalu kita ratakan Nanti kita panggang Oke pemirsa Masih proses Apa Pembuatan Lapis legit ya Kita Ratakan Pemirsa ya Oke setelah Rata Lalu kita hentakan Pemirsa ya Biar benar-benar Merata ya Oke setelah Kita hentakan Benar-benar Merata Lalu kita panggang ya Dengan suhu 150 derajat Selama kurang lebihnya 7 menit Dengan Api atas Pakai Oven gas kita ya Ditaruh di rak atas aja Oke pemirsa Kita proses Pemanggangan ya Pemirsa Nanti ini Diturunkan Di suhu 150 derajat Oke Kita masukkan Lapis legitnya ya Di rak atas Pemirsa ya Ini aku pakai Rak atas aja Pakai api atas Bawah Atas-atas aja ya Nggak usah pakai api Bawah Cukup apinya sedang aja Jangan besar-besar Jadi api bawahnya mati Lalu kita tutup Tunggu Kurang lebihnya 7 menit ya Pemirsa ya Nah 150 derajat Nanti turun dia Oke pemirsa Masih proses pengovenan Lapis legit Alah isya Kita tengok Kurang lebihnya 7 menit ya Pemirsa Kita tengok Gimana Wow Mantap Oke Udah ya pemirsa Kita keluarkan Lalu kita timpa lagi Pemirsa ya Kita timpa Adonan Berikutnya Oke pemirsa Setelah kita turunkan Kita lapis lagi ya Lapis Berikutnya Kita lapis Adonan lagi Berikutnya ya pemirsa Kita ratakan Oke pemirsa Setelah kita ratakan Timpa adonan lagi Kita hentakkan ya Jangan lupa selalu dihentakkan Biar Padat Kita panggang lagi ya Dengan suhu 150 derajat Selama kurang lebihnya 7 menit Oke kita panggang Lagi ya Ini baru 2 lapis ya pemirsa ya Nah baru 2 lapis Kita panggang Suhu 150 Kurang lebihnya 7 menit ya Oke pemirsa Setelah 2 lapis ya Ini setelah 2 lapis Turun dari Oven ya Sebelum kita Timpa adonan lagi Kita poles ya Kita poles Pakai butter ya Butter atau margarin Boleh Yang penting merata Oke Ini yang kedua lapis ya Pemirsa ya Masih proses Pembuatan Lapis legit premium Ala eza Pemirsa ya Oke setelah kita poles Merata pakai butter Atau margarin Sebelum ditimpa Adonan ya Kita Kita tekan ya Pemirsa ya Kita tekan Tujuannya biar padat Pemirsa ya Kita tekan Kita tekan Kita tekan Kita tekan Kita tekan Oke setelah kita tekan Rata Kita timpa lagi ya Ini lapisan yang ketiga Nanti dipanggang Dulu 150 derajat Kurang lebihnya 7 menit ya Kita rata-ratakan Terima kasih